Jika suka dengan video ini bantu kami tekan like, subscribe dan tanda lonceng atau share ke medsos agar tetap hadir video baru kesukaanmu. Sebaiknya sebelum dibajak, jerami bekas tanaman padi dibersihkan terlebih dahulu, agar mempermudah proses pengolahan tanah dalam hal ini fase pembajakan. Namun jika hal itu tidak dilakukan, berikut ini adalah trik dan caranya. Periksa kondisi traktor. Pastikan tangki bahan bakar minyak yang cukup dan bila perlu siapkan cadangan bahan bakar. Periksa sistem pendingin mesin. Periksa bagian roda atau penggerak. Pilihlah mata pisau bajak atau furower, yang sesuai dengan kondisi lahan yang akan dibajak. Dalam hal ini adalah kondisi sawah yang berjerami lebat. Bawalah peralatan perbaikan ringan, seperti kunci, dry atau obeng. Dan peralatan perawatan traktor lainnya yang diperlukan. Jangan lupa persiapkan fisik yang benar-benar prima. Baiklah kita langsung eksekusi di lokasi. Ambil posisi dari kanan ke kiri. Sesuaikan kedalaman mata pisaunya dengan menyesuaikan tinggi jerami. Posisi di ikonan adalah posisi yang krisial untuk menentukan lebar dan tebalnya irisan tanah. Tanah yang disicir atau diiris. Idealnya selebar ke pampang plat kisau traktor atau furower. Untuk menghindari kelelahan kisik, operator traktor dapat berkejak pada pengait yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Hasil pembajakan yang baik adalah jika tanah beserta jerami bisa terbalik dan tertelungkup dengan sempurna. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!